Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Nah, teman-teman selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Youtube BSP Top. Saya akan berbagi info mengenai seleksi atlet tenis meja pelajar yang diselenggarakan oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Kota Bekasi Jawa Barat di Gedung PGRI Kota Bekasi, Senin 18 Desember 2023. Seleksi atlet tenis meja ini khusus untuk pelajar SD, SMP, dan SMA atau SMK. Penyelenggaraan seleksi tenis meja untuk pelajar ini merupakan gebrakan dasar PT MSI Kota Bekasi di bawah nakkoda Muhammad Dian. Dian dan pengurus PT MSI Kota Bekasi resmi dilantik pada September 2023 di Bekasi. Pelantikannya keren dihadiri wali kota saat itu. Hebat loh! Acara PT MSI dihadiri oleh wali kota yang juga ketua kuni. Ini menunjukkan bahwa Dian jago bergaul, jago melobi. Bayangin, acara penting dihadiri orang nomor satu di kota Bekasi. Kepemimpinan Dian di PT MSI diwujudkan dengan kerja keras. Pasca, Dian dan para pengurus dilantik, Dian dan teman-temannya aktif melakukan pembinaan, mengunjungi berbagai PTM, memberi semangat agar tenis meja Kota Bekasi berkembang pesat. Dan salah satu upaya menghasilkan bibit-bibit PT MSI meja yang jempolan, yang dipersiapkan untuk turnamen tingkat Provinsi Jawa Barat, nasional dan syukur-syukur ada atlet pembinaan PT MSI Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Dian yang bisa bertarung di forum internasional. Dian memang hebat. Dia turun langsung memberi support kepada para penghobi tenis meja. Nah, ini penyelenggaraan seleksi atlet tenis meja pelajar ini patut diacungi jempol. Para pelajar mendapat kesempatan untuk uji skill, untuk uji ngali dan sekaligus meraih prestasi. Sejak wacana turnamen tenis meja khusus para pelajar SD, SMP, dan SMA, SMK digulikan ini sambutan masyarakat atau animu para penghobi tenis meja dari kalangan generasi muda menunjukkan hal yang sangat positif dan mereka menyebut hangat. Inilah salah satu kerja keras Dian. para sahabatku, banyak banget para pelajar di kota Bekasi yang berbakat bermain tenis meja. Mereka perlu wadah atau tempat untuk menyalurkan keinginannya meraih prestasi. Nah, para pelajar itu bersyukur ada PT MSI yang dipimpin Dian yang punya semangat muda, semangat tempur yang tinggi yang membuka kesempatan buat para pelajar untuk bertempur meraih prestasi dan tentu saja mengharumkan nama sekolah. Peraturan seleksi atletenis meja ini selektif karena resmi ya, teman-teman. Jadi, harus ada bukti surat izin dari sekolah yang bersangkutan PT MSI, kota Bekasi yang dinakodai Dian perlu disupport oleh siapapun yang peduli untuk kemajuan tenis meja kota Bekasi. Demikian info saya tentang penyelenggaraan selaki tenis meja pelajar di kota Bekasi. Semoga acaranya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.